Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mubarak Azhari dimanapun berada Semoga senantiasa sehat walafiat Jumpa lagi di channel kami Dan konten kali ini adalah Tajwid Surah Yasin Insya Allah dari ayat 1 sampai ayat 7 Namun sebelum lanjut sahabat seperti biasa Jangan lupa berikan like nya Kemudian subscribe channel kami Untuk eksistensinya Dan bagikan konten ini kepada yang lain Oke sahabat kita mulai Dengan Surah Yasin A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yasin Walqur'anil hakim Ya oke sahabat Ulangi Satu dua tiga Yasin Walqur'anil hakim Kekeliruan biasanya disini sahabat Kadang kita sulit membedakan antara huruf H dengan H Walqur'anil hakim Bukan Walqur'anil hakim Ini huruf H dibaca tipis Ayat 3 Pelajaran sebelumnya Atau tajud sebelumnya itu Nun atau mim bertasjid Itu kita baca dengan Berdengung Nah disini kita mendapati ada nun bertasjid Jadi cara membacanya didengungkan Ya seperti itu ya Ditahan Inna ka la minal mursalin Satu dua tiga Inna ka la minal mursalin Ya berikut ayat 4 Ala siratin mustaqim Nah disini ada mim bertasjid lagi Namun disini Karena bertemu dengan tanwin Berarti hukumnya Idgam bihundang Atau idgam dengan Berdengung Dibaca dengan Berdengung Saya ulangi Ala siratin mustaqim Kekeliruan biasanya sahabat disini Siratin Dibaca si biasa Atau tonya siratin Padahal huruf to Ini huruf to Kemudian yang kedua Biasanya kelirunya disini Karena huruf kof itu tebal Kadang-kadang tak juga ikut tebal Karena berdekatan dengan kof Seperti begini Yang keliru Siratin mustaqim Ya mustaqim Padahal Siratin mustaqim Ya Satu dua tiga Ala siratin mustaqim Berikut Ayat lima Tenzilal azizir rahim Nah disini ada Nunmati bertemu dengan Huruf za Saya ulangi Nunmati ketemu dengan huruf za Itu hukumnya Ikhfa Atau dibaca samar-samar Dan didengungkan Tenzi Nah begitu ya Tidak boleh Tenzi Tenzi Harus Tenzi Antara nun dengan za Tenzinal azizir rahim Ya Ayo sama-sama Satu Dua Tiga Tenzinal azizir rahim Berikut Litunzira Qawman Baunzira Aba'uhu Fahum Ghafilun Nah ini Nunmati lagi Bertemu dengan huruf za Itu hukumnya Ikhfa Sama dengan ini Huruf nun ketemu za Gitu pula Huruf nun ketemu dengan za Litunzira Litunzira Ditahan ya Kemudian Qawman Tanwin ketemu dengan mim Tanwin ini An Atau in Atau un Itu tanwin Yang berbaris dobel Qawman Ma Idgam Biguna Ya Idgam Biguna Sama dengan Siratim Mustaqim Idgam Dibaca dengan guna Ma Un Dhirah Sama dengan Litunzira Yang disini ya Itu sama-sama Ikhfa Ma Un Dhirah Aba'uhu Ya Berikutnya Mim ketemu dengan fa Ini tidak boleh dihubungkan Sahabat sekalian Aba'uhu Fahum Tidak boleh ditahan Aba'uhu Fahum Itu keliru Aba'uhu Fahum Ghafilun Ya Sama-sama Satu Dua Tiga Litunzira Qawman Maha Un Dhirah Aba'uhu Fahum Ghafilun Berikut Ayat 7 Lagi Lagi Al-Qaqqal Al-Qaul Al-A'ad Tharihin Fahum La Yuminun Saya ulangi Jadi disini Jadi disini Langsung A Jadi lu Tidak boleh Panjang Kalau ada yang Membaca Itu sudah Keliru Kalau Lunya Sudah Ditahan Agak Lama Lebih dari Satu Harakat Berarti Sudah Keliru Karena Lam disini Tidak Bermat Tidak Dibaca Panjang Lagi Hakkal Qawlu Ala Begitu Ya Ala Aktharihim Fahum La Yuminun Ayo Sama-sama Satu Dua Tiga Lakad Hakkal Qawlu Ala Aktharihim Fahum La Yuminun Sadaq Allah Al-Azim Oke sahabat Sampai disitu dulu Semoga ini Bermanfaat Dan Jika konten ini Bermanfaat Untuk Sahabat semuanya Ya Bagikan ya Ke sahabat yang lain Dan Jangan lupa Berikan like Serta Subscribe Untuk Selantiasa Mendapatkan Notifikasi Dari Channel Mubarakazari Oke Terima kasih Semuanya Jumpa lagi Di konten berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.